Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan video tutorial yang sebelumnya Dimana rekan saya sudah membuat Aktiviti keluhan tambah Keluhan ubah dan keluhan lihat Bisa dilihat disini ya Tambah, lihat dan keubah keluhan Nah, di video kali ini Saya akan membuat Halaman keluhan ini Keluhan menunggu Diterima dan ditolak Bisa dilihat Nah, menunggu, terima, dan ditolak Nah, sebenarnya layout ini Hanya terdiri dari satu layout Dimana di dalam layout tersebut Terdapat tiga fragment Yaitu menunggu, terima, dan ditolak Nah, untuk pembuatan layout ini Agak tricky ya Agak sedikit susah Jadi Mari kita simak bersama-sama Gimana cara membuatnya Pertama-tama Kita buat layout Utamanya terlebih dahulu ya Klik Aktiviti Layout Klik kanan ya New Terus aktiviti Terus aktiviti Sini kita beri nama Aktiviti Keruluhan Biarkan saja Javanya Klik finish Kita tunggu Kita tunggu Baik, sudah selesai Selanjutnya Arahkan ke layout Aktiviti Aktiviti Keruluhan Nah, kebetulan disini Sudah saya Ada Text XML-nya Tinggal copy saja Sampai disini Copy Tinggal hapus Paste Nah, disini Terdapat tab layout Tab layout nantinya Kita akan menghubungkan Dengan tiga fragment Yaitu Fragment diterima Menunggu Diterima Dan ditolak Nah, disini nantinya Yang diambil dari ID nantinya Tab layout Keruluhan ini Akan dihubungkan Dengan ketiga layout Nantinya Nah, disini ada View Pager Nah, view pager ini Nantinya Item-item tersebut Akan ditampilkan Item-item seperti ini Nah, item-item seperti ini Nantinya Untuk view pager-nya Dan terakhir Disini ada Floating extend button Hampir sama Jadi, cuma Untuk Tombol float Disini Ini content clickable Untuk Memberikan aksi Click Dan disini ada Addict parent Addict parent Untuk Membuat Floating ini Ada di bawah Ada di paling bawah Dan di paling kanan Di paling kanan Di paling kanan Di paling right Dan button Disini saya menggunakan Gambar SET ya Bisa kita lihat Nah, gambar ini Ini sudah Semuanya saya Tambahkan Di video Paling pertama ya Di awal Persiapan itu Nah, untuk Aktiviti keluhannya Seperti ini Lalu kita akan membuat Fragment-nya Ketiga fragment Yang nantinya akan Dihubungkan disini Nah, untuk fragment disini Kita Membuat layout ya Tidak dengan javanya Cuma layout saja Jadi, klik new Dan layout resource Bukan activity lagi Layout resource gitu Klik disini Nah, untuk disini Saya sudah siapkan juga Kita beri nama Keluhan Menunggu fragment Tinggal copy Paste disini Jadi, namanya adalah Keluhan menunggu fragment Untuk root elementnya Menggunakan linear layout ya Klik ok saja Lalu kita ke text ya Nah, seperti ini ya Kita kebawahkan ini Nah, seperti ini Nah Untuk Keluhan Menunggu fragment Disini saya sudah Menyediakannya juga Jadi, disini Cuma Diisi dengan Recycle view Nah, disini Recycle view ini adalah Artinya List list yang akan Ditampilkan gitu Disini saya beri nama ID Recycle Recycle menunggu Oke, selanjutnya Kita akan membuat Fragment yang selanjutnya itu Terima dan menolak Ditolak gitu Sama saja ya Kita klik kanan New dan layout resource Saya copy juga disini Hampir sama ya Untuk namanya Keluhan Fragment ditolak Keluhan ditolak fragment Sama juga menggunakan Linear layout ya Klik ok Nah, seperti ini Kita buahkan gitu Lalu Kita copy sini ya Sama dia juga menggunakan Recycle view nanti Nah, seperti ini ya Item-item nantinya Yang akan kita tampilkan Di recycle ditolak ini Baiklah, selanjutnya Kita akan membuat Nunggu ditolak Maka Kita akan membuat Selanjutnya Yaitu Geluhan diterima Saya sudah menyiapkan juga disini Geluhan diterima Klik Copy Baru disini Paste Sama juga menggunakan Linear layout Delete Oke Nah, seperti ini ya Klik tag disini Kita kebawahkan Lalu kita copy lagi disini Nah, sama ya Menggunakan Recycle view Dimana ini adalah Custom list ya Yang saya beri nama ID Recycle diterima Nah, seperti ini ya Terdapat 3 fragment Pertama Menunggu Dikalak Dan diterima Yang nantinya Kita akan hubungkan Dengan Aktiviti geluhan Disini ya Nah, nanti kita akan ada 3 Type layout ya Type layout nanti akan Seperti Ini Nunggu Diterima Dan diterima Lalu Baiklah Nah, untuk menghubungkannya Disini saya menggunakan Sedikit coding ya Di bagian java Jadi kita Buat Paket terlebih dahulu ya Untuk membungkus saja Jadi disini saya akan Membungkusnya dengan Keduluhan gitu Oke, bukit saja Nah Disini saya akan Memberikan Membuat File java ya Java baru Di bagian keduluhan Klik kanan Neo Dan Java class Disini saya akan memberikan Nama Fragment menunggu ya Satu-satu Kita akan Fragment Menunggu Gitu Untuk yang lainnya Gitu saya diubah Klik ok saja Nah, seperti ini ya Nah, disini sudah saya sediakan ya Fragment Atau kita tulis Langsung saja Sudah ya Disini View View gitu ya Disini kita tulis Membuat Constructor Nah, seperti ini Constructor Kemudian kita Membuat OnClick Di bagian Code Overreading method Disini ya OnClick Oh, bukan disini Pertama kita Extend dahulu ya Extend Fragment Nah, seperti itu Lalu disini Kita tulis Di bagian On Create View Ini Klik ok saja Nah, seperti ini Baru kita gunakan View ini ya View 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 Kita gunakan ini Inflator Inflator Air Kita tulis Layout Nah, untuk layout Nah, karena ini Fragment menunggu Maka saya akan Menghubungkan dengan Geluhan menunggu Fragment Geluhan menunggu Fragment Oke Yang kedua Kita tulis Parent Ya Container Terus False Nah, seperti ini Baru kita Return View Nah, seperti ini Nah, untuk fragment menunggu Sudah selesai ya Kita Selanjutnya Untuk fragment Fragment Diterima Fragment Diterima Nah, seperti ini Fragment Diterima Klik ok saja Nah, disini Sini dibuat Pertama kita Extend Terlebih dahulu Fragment Fragment Nah, seperti ini Kemudian Kita bikin Views Samanya Seperti sebelumnya Layout Fragment Menunggu Kita buat Constructor Klik kanan Generate Constructor Klik yang atas Ini Tunggu itu Kita copy saja Disini saja Disini copy Semuanya Copy Turvey Ok Untuk Ini Kita ubah Dengan Fragment Diterima Nah, konstruktor Fragment Diterima Untuk OnCrypt Disini Nah, karena ini Fragment Diterima Maka disini Right IOT Kita ubah Ke Fragment Keluhan Diterima Fragment Nah, ini Jadi ini untuk Menghubungkannya saja Lalu ketiga Kita akan Buat Fragment Juga Untuk Fragment Ditolak Oke Nah, kita extend lagi Dengan Fragment Nah, seperti ini Lalu kita copy Lagi saja Biar cepat Fragment Ditolak Disini Kita paste saja Kita Oke Nah, untuk disini Kita ubah Fragment Ditolak Nah, seperti itu Nah, disini juga ubah ya Karena kita akan Menghubungkannya Dengan keluhan Ditolak Fragment Nah, seperti ini Nah, untuk selanjutnya Kita akan membuat Adapter ya Adapter untuk Menghubungkan Ketiga ini Ketiga Fragment ini Supaya bisa Menyatu dengan Layout ya Kita Klik New Kita bikin Packet saja ya Tulis Adapter Gitu Dibukin Packet ini Kita akan Membuat Custom Adapternya Java Plus Nah, kebetulan Disini saya sudah Menyiapkannya juga Namanya View Pager Adapter Disininya Kita copy saja Kita beri nama Sama seperti Tadi View Pager Adapter View Pager Adapter Klik Oke saja Nah, disini kita Extend ya Dengan Fragment Fragment Pager Adapter Lalu kita Pasti saja ya Sudah kita copy Nah, ini Paste Nah, seperti ini Nah, untuk Mira-mira seperti ini ya Kita Light enter saja Import Import class Itu Nah Kita Lulis ini Tinggal Klik Alt enter ya Supaya Kita Import Nah, seperti itu Klik Alt enter Import class Fragment Nah, sudah Tidak ada Sudah Oh, ini Lagi Report class Sudah Tidak ada Aero Lagi ya Jadi, seperti ini ya Youtube Nah, disini ada List ya List fragment Nantinya kita akan Hubungkan Disini Disini ada Get item ya Nanti Fragmentnya Ketiga itu Bukan di Get Oke Nah, kemudian Lanjut Kita akan Melanjutkan ke Keluhan Activity Disini ya Nah, di bagian Keluhan Activity Disini Saya sudah Menyiapkannya Disini Keluhan Activity Jadi, lah Disini Kita Copy yang ini Kita Pas disini Jadi, kita akan Menginpot terlebih dahulu Tab layout Vpager Vpager adapter Dan floating 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 ini Untuk Yang di Yang ini ya Nah, ini Ini Keluhan Activity Disini Lalu kita Tambahkan Nah, ini Ini untuk Adalah Adapternya Copy Saja Kita Disini Nah, untuk Fragment Menunggu Ini Kita Import Ya Ini Nunggu Kita Klik LTE Enter Saja LTE Enter Nah, import Kelas Itu Selesai Kemudian Yang diterima Juga Import Class Dan Import Class Nah, seperti Itu Untuk Pembuatan Light Keluhan Jadi, seperti Ini Ya Terdapat Kita Kita Buat Aktivitas 200 Terlebih dahulu Jadi, disini Ada Tap Light Out Dan View Wature Untuk Menampilkan Datanya Nantinya Dan disini Ada Floating Action Button Dan disini Kita Membuat Ketiga Fragment Yang nantinya Kita akan Hubungkan Dengan Fragment Disini Disini Terdapat Dekat Tiga Fragment Dimana Fragment Ini Meluat Ketiga Layout Fragment Diterima Dan Menunggu Bisa Tidak Disini Keluhan Diterima Keluhan Ditolak Dan Keluhan Menunggu Nah Untuk Adapternya Disini Adapter ini Untuk Menghubungkannya Saja Menghubungkannya Yang nantinya Kita panggil Di bagian Keluhan Activity Disini Bisa Dilihat Disini Neo View Pager Adapter Jadi Dihubungkan Disini Baru Kita Memberikan Fragment Berdasarkan Java Fragment Yang sudah Kita Tulis Jadi Fragment Menunggu Ini Kita Beri Nama Menunggu Fragment Diterima Disini Kita Beri Nama Diterima Dan Ditolak Ditolak Baru Kita Disini View Pager Set Adapter Adapter Baru Disini Type Layout Set View Pager View Pager Adapter Nah Seperti Ini Kita Coba Jelaskan Untuk Melihat Apakah Berhasil Atau Tidak Nah Untuk Menjalankan Layout Keluhan Ini Kita Ke Manifest Terlebih dahulu Bisa Dihat Keluhan Activity Ini Kita Taruh Disini Untuk Dijalankan Paling Awal Jadi Tulis Ini Keluhan Activity Nah Untuk Disini Kita Ubah Main Saja Biar Tidak Error Nah Disini Lalu Kita Jalankan Nah Disini Saya Menjalankan Menggunakan HP Ya HP Xiaomi Di Dimana Saya Akan Menampilkannya Ke Visor Kita Klik Saja Visor Disini Bagi Yang Kalian Yang Tidak Punya Visor Bisa Download Saja Di Google Nah Disini Kita Tulis View Klik View Untuk Menampilkan HP Ke Layar Ya HP Ke Layar Laptop Nah Disini Baru Kita Jalankan Disini Kita Tunggu Ya Ini Masih Menyerahkan 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 selamat menikmati 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 disini bagian layout kita klik kanan new layout resource file ya bukan activity layout resource file kita beri nama nah disini sudah saya siapkan juga nah untuk namanya adalah item geluhan seperti ini untuk rudiment nya biarkan layout aja nanti saya akan rubah klik OK nah seperti ini ya kita hapus aja semuanya lalu kita ubah dengan list yang sudah saya siapkan disini nah seperti ini kita paste saja paste nah seperti ini ya Nah untuk pennya disini menggunakan cardview ya nah disini adalah cardview ya nantinya cardview ini semuanya berserta elemen di dalamnya akan diluping di bagian fragment-fragment ini di bagian list-list ini ya yang nantinya akan kita ambil dari API jadi ini ya di sini klik Apple true semuanya bisa memiliki ke saya bisa di klik itu dan disini saya memberikan nama memberikan warna color sky blue sky color blue sky dan untuk radius ini saya memberikan lima pixel dan saya memberikan ID item keluhannya nantinya ID ini kita akan gunakan di bagian pengcodingan di sini ada tagview ya tagview sini juga ada tagview yang nantinya kita akan custom nantinya di bagian adapter ya di sini ada textview dan di bagian tag ini terdapat baru ya disini ada make line artinya hanya terdapat hanya terdapat dari tiga lem saja jadi kalau lebih dia akan menghilang contoh saja saya ubah ya disini kita tulis barang saja nah bisa dilihat ya disini sudah tidak muat lagi karena sudah melebihi dari tiga tiga layar tiga layar tiga layar tiga layar ya satu dua tiga nah disini terdapat titik tiga ya satu dua tiga ini menandakan bahwa tagnya sudah melebihi batas nah untuk menambahkan tiga tag seperti seperti ini barusan kita tambahkan ini ellipse size n berarti kita akan menambahkan titik tiga jika sudah melebihi dari tiga lain begitu selanjutnya ini ada tagview juga ini untuk tanggal nantinya saya berikan grafiti n supaya berada di pinggir kanan ini nah seperti ini ya nantinya kita akan custom di bagian pengkodingan nah kita sudah membuat banyak layar ya yang tadi 50an dan ketiga fragmentnya yang ini akan dihubungkan dan juga sudah kita membuat fragmentnya javanya ini untuk menghubungkan ketiga layout ini dan juga kita membuat view page adapternya untuk menghubungkan dengan geluhan activity dan yang selanjutnya yang selanjutnya tadi sudah membuat memberikan label nama dan tema ya dan back arrow untuk kembali gitu di bagian manifest dan yang terakhir kita sudah memberikan item geluhan yang nantinya kita akan mengkustomnya di bagian adaptornya kita akan menghubungkan ke ketiga fragment ini oke mungkin cukup sampai disitu saja mohon maaf jika ada kekediruan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati